Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tony Holiday Dan salam liburan dari Gili Trawangan Di video kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Suasana terbaru di kawasan wisata Gili Trawangan Hari ini tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 Dan inilah suasana di areal sentral Ini sudah terlihat wisatawan yang baru saja tiba di Gili Trawangan Dan ini juga andong-andong yang masih menunggu kedatangan wisatawan Ada juga beberapa andong yang membawa wisatawan dari hotel menuju areal Dermaga ini teman-teman Ini dia sudah nampak ramai wisatawan yang berada di areal depan Dermaga Gili Trawangan Dan dari tadi sudah banyak boot yang bolak-balik dari arah Bali teman-teman Untuk fast boot pertama yang datang dari arah Bali sekitar jam 10 pagi teman-teman Dan selanjutnya ada 10.30, 11.00, jam 12.00, jam 12.30 Dan juga boot terakhir yang datang dari arah Bali sekitar jam 5 sore teman-teman Dan untuk yang berangkat dari pelabuhan Padangbay Paling awal sekitar jam 8 pagi Dan juga fast boot terakhir dari pelabuhan Padangbay yang ada di Bali Menuju Gili Trawangan Dan juga Gili Meno, Gili Air ataupun Lombok Itu sekitar jam 2 siang teman-teman Jadi untuk teman-teman yang malas bangun pagi di Bali Teman-teman juga bisa menggunakan boot yang siang Karena bootnya berangkat sekitar jam 2 siang Jadi teman-teman masih bisa bangun sekitar jam 10 Yang pastinya teman-teman harus sudah berada di pelabuhan Padangbay Satu jam sebelum keberangkatan teman-teman Karena untuk fast boot siang dari Bali itu Keseringan full Jadi untuk teman-teman yang kebetulan mau berlibur ke Gili Trawangan Menggunakan boot siang dari Bali Teman-teman harus booking 2, 3, atau 4 hari sebelumnya Karena seat atau tempat duduk Sedikit lebih susah teman-teman Dan untuk yang dari Padangbay Kebanyakan boot-boot itu jalan di sekitaran jam 9 Dan jam 10 teman-teman Dan boot yang jalan jam 9 itu rata-rata tiba di Gili Trawangan Mulai dari sekitar jam 11 atau 11.30 Untuk jarak tempuh dari pelabuhan Padangbay menuju Gili Trawangan itu Sekitar 1 jam setengah Tapi juga tergantung cuaca teman-teman Bisa jadi 2 jam ataupun 2 jam setengah Karena kalau ombak lagi besar Fast boot yang datang dari Bali itu mereka tidak berani laju terlalu cepat Jadi itu alasan mengapa kadang waktu tempuhnya sedikit lebih lama teman-teman Untuk boot yang datang dari pelabuhan Sanur ataupun pelabuhan Serangan Yang ada di bagian selatan Pulau Bali Itu jarak tempuhnya lebih lama Sekitar 3 jam atau 3 jam setengah Baru bisa sampai di Gili Trawangan Oke teman-teman Ini kita berada di area tengah Gili Trawangan Dan disini juga nampak ramai Wisatawan yang berjalan menuju arah dermaga Yang membawa koper teman-teman Itu salah satu pertanda bahwa mereka akan balik menuju Bali Karena untuk wisatawan yang berada di Gili Trawangan ini Wisatawan asing sekitar 90% datang menggunakan fast boot Jadi mereka datang dari arah Pulau Bali Sedangkan wisatawan lokal yang berada di Gili Trawangan Sekitar 90%nya datang menggunakan penerbangan Atau menggunakan pesawat menuju Lombok Jadi dari Lombok mereka ada yang menggunakan public fast boot Ada juga yang menggunakan private speed boot Bahkan ada yang banyak yang menggunakan public slow boot Yang mana jarak tempuhnya untuk public slow boot sekitar 30 menit saja teman-teman Dan ini dia di area utara juga nampak lumayan wisatawannya teman-teman Dan Alhamdulillah untuk bulan Mei ini Perkembangan wisatawan sangat pesat Untuk penambahannya dari bulan April menuju bulan Mei ini sangat pesat teman-teman Dan semoga di bulan depan Di bulan Juni akan semakin banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan Ini kita akan lurus ke arah utara teman-teman Di area utara ini area yang sangat cocok untuk teman-teman yang mau relax Ataupun untuk teman-teman yang mau snorkeling di kawasan wisata Gili Trawangan ini Untuk alat snorkeling teman-teman bisa sewa langsung di pinggir-pinggir pantai Karena banyak sekali tempat-tempat penyewaan alat snorkeling Ataupun teman-teman juga bisa ikut tour yang ketiga pulau Ada yang public maupun ada yang private Dan harganya cukup terjangkau teman-teman Ini di area utara masih terlihat wisatawan-wisatawan yang jalan-jalan Ataupun bersepeda di jalan utama bagian utara ini teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh